Sejak masa pandemi COVID-19 mewabah, dunia pendidikan terpaksa merubah sistem belajar dari tetap muka menjadi sistem belajar online, baik daring maupun luring. Hal ini mempengaruhi ekonomi para pedagang keperluan sekolah. Sudah dua kali tahun ajaran baru dilewatkan tanpa tetap muka, termasuk di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Hal ini mempengaruhi penjualan perlengkapan sekolah termasuk dinas, tas, sepatu, topi, dan dasi, anjelok sejak hampir dua tahun terakhir. Pedagang perlengkapan sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA di Pasar Sagumpal Bonang mengalami kerugian. Kalau untuk tahun ini sebenarnya untuk penjualan sepatu, kemudian tas sekolah itu kondisinya masih sangat drop. Hampir dua kali ajaran baru itu penjualan sepatu sekolah dan juga tas sekolah itu hampir dikatakan tidak ada. Pedagang menilai sejak sistem pendidikan berubah menjadi daring dan luring, para siswa-siswi seolah tidak membutuhkan dinas, tas, sepatu, dan beberapa perlengkapan lain. Bulan tujuh dibilangkan tahun najan baru ini kita mau sekolah, rupanya diundur balik, jadi orang tidak pakai sekolah-sekolah. Jadi kita harap itu bang, tahun ini kita balik sekolah-balik kan bang. Itu turun memang itu bang, karena orang tidak sekolah, bagaimana kan tidak sekolah orang. Para pedagang perlengkapan sekolah ini berharap pandemi COVID-19 segera berlalu, agar sistem pendidikan kembali menggelar belajar tetap muka. Dari Padang Sidimpuan, Tim Toba TV melaporkan.